mumpung liburan bikin pecel dengan lauk telur gadar dan peyek yang atos buatan saya sendiri bantanku ada bayam satu ikat ini aku pakai bayam merah ya kalau di Hong Kong itu dijual sama akar-akarnya biasanya ini kalau di Hong Kong itu direbus nggak tahu buat obat apa gitu loh ada yang jualan kayak gini akarnya itu ada nah kemudian ini ada kecambah ini aku pakai sambah kacang hijau yang kayak gini ini gemuk-gemuk terus kacang panjang satu ikat nah ini bumbu pecel yang dari Indonesia ya kemarin aku udah nyoba tak bikin sate itu enak banget Oh masih ada lagi ini timun bungki kalau bahasa Indonesia timun bungki ini bisa kuele agar panennya langsung dicokot gitu enak Halo semuanya selamat siang bersama lagi hanya disini bagaimana kabar kalian semua semoga kita semua selalu dalam keadaan baik ya nah kali ini ingin banget makan pecel ini untuk bahan-bahannya udah saya cuci bersih ada bumbu kacang kecambah timun kacang panjang serta bayam oke ini saya siapkan panci untuk ngerebus sayur-sayurannya serta kecambahnya sekarang langsung ditangkeringkan di kompor kemudian dihidupkan kompornya nah nunggu airnya mendidih sayurnya dimasukkan ya Nah untuk sambal pecelnya ini langsung saya tambahkan air mendidih secukupnya atau sesuai selera ya langsung diaduk-aduk sampai rata makanan kayak gini tuh super enak karena nimbahku lebih bantel daripada suaraku ya itu simbahku tuh dapet telepon ya jadi suaranya gemblaontang sambilnya kacang ini aromanya sewedep ya bisa di cek rasa nih pokoknya enak kepedesan kalau aku sih ini karena terlalu pedes jadi aku tambahkan gula ini gulanya langsung disisir aja kayak gini kemarin itu aku dipesen kalau terlalu pedes ditambah gula aja loh iya gitu yang penting udah dibikinin tinggal makan aja kok repot ya disisir seperti biasa secukupnya atau sesuai selera aku pakai gula merahnya separuh aja ya nanti takutnya terlalu manis terus oke stop separuh diaduk-aduk bukan ini kentalnya nanti kalau udah encer semua itu pas-pas sebelah sini airnya udah mendidih ini langsung saya masukkan kecambai terlebih dahulu ini nggak usah lama-lama ya ngerebusin sebentar aja ya ini kecambai udah kayak gini udah mendidih ini langsung diangkat dulu makannya yang seger-seger cuman sayuran aja udah mantep banget nah kecambai saya sisihkan dulu lanjut ini bayamnya dimasukkan semua aja soalnya enggak banyak nah diaduk-aduk tunggu sampai mendidih ini bayamnya udah empuk ya kayak gini bukan cepet banget soalnya ini bayamnya masih muda-muda warnanya merah ya airnya nah ini ini jawa jenengnya bayam jebol kalau di Hongkong jenengnya apa apa jenengnya ini Hongkong lalu ya ngasih yin oke ini bayamnya udah sekarang kacang panjangnya ya karena rebusin jadi harus ditunggu pelan-pelan dulu deh tadi tak kasih tahu kering kayak gini ya lupa enggak tak shot Oke sekarang diangkat ya saya jadikan satu wadah aja biar praktis taruh sini sekarang aku mau ngoreng telur nah kita pakenya lauk telur aja ya sekarang dibuat goreng telur telur mata sapi tidak lupa tambahkan sedikit minyak nih cara menggoreng telur yang tepat nanti matanya sapi mince bismillah ditambah sedikit garam tuh kan telur mata sapinya udah mulai gosong enggak tahu ya kenapa kalau aku sering goreng telur itu jadinya seperti ini nggak bisa maksimal cantik gitu loh dan selalu aja jadinya agak gosong sampai gobyos lagi bikin telur mata sapi gosong keringetnya kayak kemotos ini udah nih oleh masa apa jenengnya apa jenengnya nih Indonesia ada nah oke guys masakan hari ini udah siap nah ada telur mata sapi gosong bapak e timuni seutuan wih bumbu kacangnya bumbu pecel nah ikut wulupan nih mantep pokok eh ini peyek buatanku sendiri kemarin tapi ya udah ya udah karena udah siap semua langsung saya prepare ini daun bayam kacang kecambah serta tahu dulu dan timunnya tidak lupa diiris-iris sesuai selera suka-suka kita masing-masing kemudian telur gosong tidak lupa bumbu peceli dan ini peyek yang aku bikin sendiri tapi agak atos ya prepairnya udah selesai sekarang kita makan sebelum makan jangan lupa berdua dulu kami ingin mari makan makan porsi jumbo makannya sayurannya digenget nih lihat kalian saya bisa makan porsi jumbo makannya segera makan enak kayak gini tuh kalau hari minggu aja ya kalau hari biasa ya makannya ngikut masakan masa apa makan apa sekarang cuma ngerti sayur telur gitu aku sukanya kayak gitu mantap mantap ini aku mau nambah sambal kacang kayak kurang kurang ngerasa kacang 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 langsung dipuluk nangkep enak mau nindok lima telur nindok ayam memku ayam merah buat tambah darah mantap mantap sama enggak bengor ntar aku enggak tetap kalau gue cuma pakan ini waktu enggaknya jembatan seribu kita dari kita dari benar kenal kenal